selamat pagi teman-teman nah ini aku ada di kamarku kamar anak-anak ini aku melihat ini ini apa tembok ya ini temboknya tuh kayaknya kotor banget gitu karena udah 2 tahun di sini ya jadi hari ini aku akan beres-beres sebelumnya beres ya kamar tapi aku mau apa itu moles-moles tembok mau aku belai-belai jadi sekalian nih biar suamiku tahu juga aku di rumah ngapain aku mau ngecat tembok so teman-teman teman-teman ngecat temboknya berapa tahun sekali atau mau lebaran aja kali ya biasanya gitu kalau dulu aku tinggal di kampung tuh tiap tahun belajar ngelabur tapi pakai gamping ya Hai pakai gamping yang laburnya enggak enggak beli cat enggak pakai gamping tahu kan gamping itu loh yang kapur putih yang dari gunung dibakar di apa itu namanya di kolokan eh bukan kolokan di joglangan bikin joglangan di tanah terus dikasih air terus kayaknya ada api gitu ya ada asap gitu keluar dari kampingnya gitu ntar kalau udah ngendet ambil terus dikasih air buat ngelabur tapi kalau di sini enggak bisa pakai kamping ya harus pakai cat aku udah beli cat beli catnya udah dari tahun lalu enggak kepake-pake so kali ini bukan kali ini aku enggak masa ya kali ini udah pakai ini kalau tapi nggak papa aku aku mau ngecat aja ini kaosnya aku pakai jadi ini akan aku bongkar semuanya jadi siapa yang mau ikutan bongkar aku cuman ngecat di tembok sini aja jadi ini barang-barang aku temparin ke sini ya ke tempatnya Kassandra nanti ditutup nih kalau Karissa am tidur tuh pantalnya tuh penuh boneka ya dia akan aku taruh disini ntar ditutup ini enggak anak-anak aku ini enggak aku turunin kalau aku turunin ntar ribet ya anak-anak kan mumpung sekolah udah waktu saya kalau di rumah mereka nggak bisa ntar bau cat lagi penuh orang kalau di rumah mereka bisa ini ya bisa melihat gitu nggak apa-apa ini turunin aja semua agak Terima kasih. 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 sendok ya kalau aku tuang nanti disini kotor semuanya ya kotor namanya juga cat ya biarin aja kenapa nggak maksudnya ininya aku pakai sendok aja ya kayak pakai sendok bodoh amat ya pakai sendok soalnya ini kotor nanti daripada catnya ikut kotor tuh sendok dua sendok ini kayak mengadon apa itu kayak krim ya tuh kan enggak papa ini nanti sendoknya nggak usah dipakai segini cukup kali ya ini yang ngecat nggak profesional numpang aja nggak becus ntar aja disini kali ya Bu doa kasih ini kasih air biar enjat aku capek ya saling gua ntar baju kena cat ya nggak apa-apa resiko Oh harus disiapin gombal ya ntar kalau jaga-jaga apa itu ada yang netes yang penting nggak netes air ke mata ya ini yang nyoteng selfie stick jadinya kurang profesional ya kameranya mandek ini om buat lap-lap kaosnya anak-anak nih nggak apa-apa udah kubasahin tadi supportnya mana ntar kalau kurang air kan masih testing pakai ilmu kira-kira ntar seperti biasa bismillahirrahmanirrahim semoga wahai kayaknya enggak enggak sih udah pakai rolling kurang-kurang juga itu ngunyur sendiri ntes ntes ini tadi udah aku bersihin ya tembok ya ini sisa-sisa ini jalan anak kurang kayak 무릎 nanti na in guy 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 selamat menikmati 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 Hai pindah-pindah apa itu tuh kan betul aku bilang nih payah aku nanti jalan di karpet yolek putih kabah tenang aja pakai oleh wangetar para belum ternyata jatih itu ya tungguan ya sih ini sekarang pakai sendal pakai kaos kaki Oh ya pakai kaos kaki masa tak pakai kaos kaki tapi yuk terlambat wasengi dekit cat walaupun lulus hati tukang cat temen-temen kurang profesional terus Sambatai orang Sambat sih leleng lagi kan ngomong bukan sambat kita cuman ngomong cooking nginjek ikut cat dengan tanganku penuh cat aku kiranya minyak posin buat ngilangin apa perasaan aku tadi aku ngecat di halon-halon kayak nyiprat-nyiprat yo Oh di tangan hilang tuh Oh ini tisu nya oke punya ini ini facial facial tisu dari dari oleh pembersih pembersih apa itu make up hai 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 lumayan lah tapi yang di kaki kok ngeleng ya setidak-tidak air garing ya perlu pakai kaos kaki enggak tapi khas kakinya emang-emang kita nyari kaos kaki yang lama-lama aja ya Oh yang ini nah enggak lah semua piye ini aja pakai kaos kakinya terlanjur ya yo enggak lah nasib 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 nasibnya api ujung bersuloy kejauh bisa ngecat ngeja uang-uang segera iso ngecat ngerande panggonan Hai sempit jatawo kerdus eh eh teman-teman lanjut lagi di luang-uang malah ngeceploh loh siapa yang mau putih kia nak cat ini kok ngajar aku kenapa tadi enggak mikir ya aku tuh punya ini punya salong tangan kenapa tidak dari tadi ya giliran udah kena cat baru inget ya daripada ini nanti bertambah ya oek lanjut oek 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 selamat menikmati oke sekarang aku akan ngecat atapnya nih secara perlahan aja ini yang pasti tadi udah aku vacuum temboknya selamat menikmati oke dan habis selesai tinggal tunggu kering terus membalikin ini kasur lah malah sobek ini kan sekali pakai oke deh ntar nyuci ini ini juga kena kas paki ke injek-injek tinggal vacuum di vacuum ini juga putih ya ini mumpung aku lagi membongkar tempat tidur ya jadinya ini aku akan apa namanya bu embersin samping tempat tidur nih kayak banyak sekali barang-barang ini tau tuh barang apa jadi di bawah ini sepeda ya jadi gini ups ini apa sih ini kan buat eco hiking oh yang ini yang dibuka terus pakai kayu nih ngelombak enggak banyak sekali barang oh nggak nggak bisa kayaknya teman-teman ini ada ininya sih oke nah ini dapat kayu stick ya bukan kayu stick yang burung ini si sasa ini wow banyak rambut rambutnya siapa ini ada bola ada macam-macam ada dua pensil nih si sasa tuh pensil baru semuanya karisa tuh pantesan bisa dicari kemana-mana nggak ada nggak taunya di bawah sampai beli sisir lagi tuh nih sisirnya yaudah ntar dicuci kacau nih nungu-nungu duit kat 500 dolar gitu lumayan buat kongkos lecat ini senternya itu masih nyala ini dari ngasih temen ada tulisannya rosidah dobsen nih tuh dari temen di Jakarta oke nanti dicuci pantesan jari-jari nggak ada oke ini nanti di dicuci ini tuh rambutnya ini tuh rambutnya rambutnya selamat menikmati 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 oke terima kasih oke teman-teman aku mau barbecue lagi nih ini salmon udah aku kasih garam ya dan ini akan aku taruh di tinfoil tapi di atas tinfoil akan aku kasih kertas baking 7 jika gak ada ya pakai daun tapi disini daun mahal ya dan ini di atasnya tinfoil akan aku kasih daun bawang daun bawangnya dipotong-potong selain daun bawang ada daun ketumbar ini daun ketumbar daun ketumbar itu beda dengan daun seledri ya beda lagi ini baunya beda nah jadi biar wangi gitu nah ini salmonnya akan aku taruh disini ini salmonnya 4 potong nih lumayan tuh besar ya nah ini dan akan aku taruh lagi atasnya dengan daun bawang lagi dan juga daun ketumbar gini aja seperti pepes tapi bumbunya simple ya karena aku kasih sedikit lagi garam ini garamnya garam tuh garam Himalayan garam apa aja bisa sama asinnya aja oke dan akan aku tutup sini ya jadi ini baik kertas breaking sevennya tetap di dalam ya jangan khawatir gak gosong dilipat oke dan biar gak gak bergerak jalan lagi akan aku dabblin soalnya ini nanti yang pesan suami ya jadi biar hati-hati tuh mati yang yang matang nah ini aja dan ini jagung jagungnya aku kasih ini tapi akan aku kasih pinfoil dulu biar gak langsung hangus biar nanti diputer-puter kalau gak mau pakai pinfoil gak apa-apa dipakai soalnya ntar juga diambil aja oke oh ya ini lupa ini ikan asin ya ikan asin ikan asin hongkong tuh dua nanti aku makannya dengan sayur papaya tumis ini papayanya udah aku pasah ya nah ini ikan asinnya daripada aku goreng aku bakar aja sekalian ini gak ada daun kalau dibakar sini aja terangsit ya soalnya itu apa namanya pembakarannya itu dari seng juga jadi mending aku pakai pinfoil jangan kuatir pinfoil aman oke honey here is the jagung the corn this is the corn you put in pot later 10 minit or something take off the tinfoil oke and then keep running later oke and this one salty fish oh i love salty fish i put it back and the fish only 20 minit oke otherwise you'll put the fish over yeah i make sure later the corn you keep running it and then you take it off the tinfoil when you take off make sure you keep running it oke don't open that this is don't open it okay just don't don't turn it just leave it like that for how long don't ever turn it understand just the corn turn yeah that one no need to turn at all at all maybe you can close you can put it up here yeah hot it's enough turn this one like that turn it up and say oh here we're gonna have a wonderful dinner tonight you can hold this in your hand so i put it up here no just leave it there just move it up there i'll just keep it open yeah wow so looks like we're gonna have a great barbecue tonight that's okay we have salty fish which i am not going to eat no salty fish for me please just too salty this is salmon i'm talking salmon very good and what is this corn how do you say corn in bahasa jacung jacung oh jacung i love jacung don't burn yourself no never know that's why we have the things here to turn it okay make sure you keep turning it okay mommy gonna cook my stuff in the kitchen turn it every two minutes okay every minute of the show okay me want dinner yes me want dinner how was school today cassandra it's nice nice okay okay you 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 you